Selamat siang semua masyarakat Bindramayu, khususnya Seniman Pantura. Ini saya saat ini berada di Polres Bindramayu. Ini bersama pengurus dari Emu Senta, Mas Adung, Pak Haji Warna coba di isu ke sana. Pak Haji Warna, ini Mas Heri artis dari Pantura, Juliana JN, Nanti Ardilla, terus ibu kita lakini ya. Oke, Mas Heri, ini saya sedang bersama Pak Pak Kaures, Seniman Mayu ya. Pak AKBK Suhirmanto, ini Pak Pak Kaures, Seniman Mayu, Pak Nanang Suhendar. Jadi, terkait izin hiburan, hajatan yang ditunggu-tunggu oleh Seniman, Seniman Pantura. Jadi, pusing saya masih menanya, banyak pertanyaan, udah belum Pak Tony, udah belum. Jadi, kalau saya nanya, saya langsung tanya Pak Pak Kaures. Dan Alhamdulillah Pak Kaures ini selama ini welcome, welcome banget. Sampai, selalu disampaikan Pak ya, langsung ke bubis tugas ya. Nah, makanya ketika ada perbuk juga, malamnya itu saya langsung komunikasi sama Pak Pak Kaures, sama Pak Bupati ya. Nah, tujuan kami kemarin ini karena perbuknya sudah ada ya, maka izin keramaian itu menjadi kewenangan kepolisian Pak ya. Nah, oleh karenanya, agar langsung yang berkenangnya, yang akan memberikan pernyataan, atau memberikan himboan ya, atau memberitahukan bahwa memang izinnya sudah dibuka ya. Nah, oleh karenanya itu, saya akan minta Pak Pak Kaures untuk memberikan pernyataan ya, apakah memang hiburan untuk hajatan itu sudah dibuka, Pak. Silahkan Pak Pak Kaures. Terima kasih kan Tony, pertama jaman teman-teman siman ya, yang sudah terdiri pada kesempatan pagi hari ini, menikapin situasi saat ini ya, berdasarkan Pak Bupati nomor 36 tahun 2020, tentang adaptasi kebiasaan baru, bahwa beberapa sektor sudah diperbolehkan di wilayah ramaian. Kami dari kepolisian, jatuh saja mendukung-menu kebijakan kompetenya daerah, termasuk izin keramaian. Jadi, sesuai dengan keperubuk ini, apabila ingin menakjutan kegiatan dan adanya kekurangan, harus izin dari kepolisian. Dan kami perlu sampaikan, perseratan-perseratan yang harus dikebut, tentu saja harus mengenuhi protokol kesehatan. Bahwa pemohon ataupun masyarakat yang memiliki hajat, harus membuat beberapa pernyataan-pernyataan sesuai dengan keputusan yang terpulang di dalam keputusan kompetenya daerah ini. Setelah itu, masyarakat harus meminta rekomendasi, pemohon minta rekomendasi dari tim bus tugas di setiap tingkatan. Kalau izinnya nanti ke Polres, berarti tentu saja tim bus tugas di setiap keopaten. Kalau izinnya setingkat kecamatan, tentu saja rekomendasinya dari tim bus tugas kecamatan. Kalau ini kecamat, setelah itu baru dari pihak kepolisian mengeluarkan surat izin keramaian. Tentu saja ada hampiran-hampiran yang tadi sudah dibuat, di setiap tingkatan. Dan masyarakat juga kami cubau, apabila melakukan hajatan, protokol kesehatan harus dibatikan. Dediakan, coba cuci tangan, adanya penyiasan intenser, pengunjung semuanya juga harus memakai masker, jumlah pengunjung juga dipatasi. berdasarkan protokol bupati ini, untuk waktu juga dibatasi. Jadi jam 7 pagi sampai dengan pukul 17.00. Mudah-mudahan dengan adanya protokol bupati ini, bisa berpampak buat masyarakat. Ramayu, khususnya rekan-rekan seniman, untuk bisa kembali beraktifitas, dan bisa memulihkan ekonominya. Amin. Juga, mudah-mudahan kita juga tetap dalam protokol kesehatan, dan semuanya dalam keadaan sehat walangnya. Amin. Oke, jadi, saya perjelas, kalau dari, jadi, kalau pemohon Tuhan Hajar, datang ke Polsek, untuk mengurus izin ramean itu, yang penting, dari pemohon itu, sudah membawa rekomendasi ya? Rekomendasi. Pasti dilayani, Pak ya? Pasti dilayani. Jadi, dari mulai RT, Rp. Wb. Desa, terus di camatan, nanti di camatan kan tim bukus tugas, ada rekomendasi. Jadi, hasil rekomendasi itu, menyatakan bahwa, lokasi tersebut, donasinya, zona aman, terus tidak, zona merah, orange, di topin, jadi, disitu nanti ada, jelasan dari tim bukus tugas. Setelah itu, bawa ke Polsek, kalau nanti izinnya tingkat orange, berarti Polsek hanya menemukan rekomendasi. Iya. Tapi kalau izin teramainnya tingkat Polsek, tingkat penamatan, cukup, Pak Polsek yang menemukan rekomendasi. Baik, nah ini, masyarakat itu memang harus diperjelas lah, biar enak kan. Nih, oke, saya pegang perbuk nih ya, perbuk 36 tahun 2020. Di dalam perbuk ini, memang mengenai izin, hiburan itu diatur di dalam pasal 26 ya, Pak Kores ya. dan pasal 26 itu, ya, saya nggak perlu bacakan, kalau dibacakan nanti, seniman pusing, ribet, kemarin saja, seniman sandiwara tuh ya, Mas Adung, pusing katanya baca ini. Oke, intinya pertama, pertama, ya, Tuan Hajat itu, mengisi pernyataan, kesanggupan, melaksanakan, AKB, Pak ya, adaptasi kebiasaan baru. Di dalam perbuk ini, ada formulirnya nih, dilampirkan. Nih, ini pernyataan ini, diisi oleh Tuan Hajat, ya, atau pemohon, ya, diisi, sudah ada nih, formulirnya. Nah, nanti mungkin teknisnya, dibagikan di desa, di RT ya, atau di desa ya, biasanya. Nah, ini diisi, bahwa Tuan Hajat, atau pemohon, atau penanggung jawab ini, ya, sanggup untuk melaksanakan, adaptasi kebiasaan baru. Lalu ditandatangani, ya, di sini, kemudian, ditandatangani juga, diketahui oleh RT dan RW. Kalau sudah diketahui oleh RT dan RW, pernyataan ini, dibawa ke desa. Dibawa ke desa. Setelah dibawa ke desa, desa punya formulir lagi, yaitu izin keramean yang biasa, sebelum ada COVID dan sudah ada ya. Pak ya. Nah, nanti desa, ya, sama dengan mempertimbangkan, aturan juga, kalau memang, zonanya itu memang layak, untuk diadakan, atau diizinkan keramean, desa mengeluarkan rekomendasi namanya. Nah, jadi, dari desa, bawa rekomendasi, kita, dari desa, bawa rekomendasi, kita ke Kecamatan. Ketemutin, Bukus Tugas Kecamatan. Dengan membawa, tadi, surat pernyataan, yang sudah ditandangani RT dan RW, dan rekomendasi dari desa. Nah, berdatang ke Kecamatan. Nah, Kecamatan nanti, ada lagi formulirnya. Tapi, itu ada di Kecamat. Yang penting, kita tadi bawa pernyataan sama, dari desa, rekomendasi. Kecamat, dengan mempertimbangkan, jika memang, bisa layak, kemudian Kecamat, mengeluarkan, Pak ya, persetujuan namanya, Pak ya. Nah, persetujuan, persetujuan untuk, menyelenggarakan izin, keramean, dengan beberapa, syarat di situ, Pak ya. Nah, dari Kecamatan, bawa, berarti bawa tiga dokumen. Satu, surat pernyataan, kedua, rekomendasi desa, ketiga, persetujuan dari Kecamatan, ya Pak. Kecamatan. 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 tiga dokumen itu, dibawa ke polset. Ke polset masing-masing, ya, polset tempat, untuk mendapatkan, izin keramean. Itu, Pak ya. Jadi, pada intinya, kalau masyarakat, atau pemohon itu, sudah mengantongi, surat pernyataan, pelaksanaan AKB, yang ditetapi RTRW, ada rekomendasi dari, desa, dan ada persetujuan, dari budus tugas kesematan, polset pasti mengizinkan, Pak ya? Tidak, tidak mengizinkan. Ada masyarakat, bertanya, Pak. Bagaimana kalau dipersulit, tanya di polset? Tidak, kita sudah ada, TR ke jajaran, sudah kita arahkan, 10 jajaran, apabila, kelengkapan administrasi, tersebut sudah dilengkapi, kita harus mengorankan, yang penting, tiga, itu administrasi ya? Tentu saja, masyarakat juga, harus memanju, protokol kesehatan. Tentu saja, apabila nanti, dalam pelaksanaan, melanggar protokol kesehatan, tentu saja, kami akan memanju, tindakan-tindakan, yang terbarukan. Pertanyaan, mungkin, ikan, dan lain-lain. Pasti dilayani, Pak ya, untuk memenuhi. Kita terima kasih, di tangan dulu doang. Memang, terima kasih juga pada teman-teman ini, semimang, nanti ada drama, dan lain-lain, atau musik. Pada saat pelaksanaan, pas manggung, kalau penyanyi, kan gak perlu pakai masker ya, kalau penyanyi pakai masker, suaranya, tapi kalau yang korjen, dan ini, semua pakai masker ya. Pakai ya, suaranya penyanyi, curing lah ya. Kalau yang joget, gak? Harus pakai masker, joget. Kalau ada boleh joget? Kalau joget, situasi orang lainnya, tak boleh sih. nanti-nanti orangnya, orang-orang di bukan drama ya. Karena pengunjungnya saja dibatasi. Oke, jadi, jelas ya? Jelas ya, Anu, Jeten, jelas? Kauden V? Jelas ya? Masuka jelas ya? Jelas. Jadi, suling, penyanyi, gak pakai masker. Habis kalau ya, bitar, dan ini semua pakai masker. Oke, oke, mungkin ya. Kalau penyanyi pakai masker, tadi ini gimana sih? Ini penyanyi, special. Special. Boleh, silakan. Itu ada, posi. Bus. Bus special. Bahayuliana, ini ya, baru melihat ya, atau laporasi ya? Ini saya belum tahu aslinya. Iya, itu aslinya. Emang lihatnya di mana tadinya? Di poster ya? Di poster. Oh. Oh. Di poster putih, aslinya hitung. Oh. Tapi kalau ini aslinya hujangan, berbasa restri. Oh. Oh. Kalau jangan itu beneran. Ayo gak perenalkan diri sih. Bus kalian promo ya. Tapi iya, mesin biar. Anak penyanyi, anak buahnya jadi nanti-nanti. Rumah buat masyarakat ya. Amin. Jadi, kita harus tetap sehat. Jadi, kemuliaan ekonomi, nanti kita juga harus ya. Iya. protokol kecaraan harus dimaksanakan. Tujuan pemerintah membuat peraturan-peraturan ini adalah untuk masyarakat. Menjaga, supaya penyebaran COVID ini tidak besar di masing-masing. Bukan mempersulit. Tapi karena memang situasional, bahwa COVID ini kan bukan hanya agak-agak kita saja yang terdampak seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Pak, ada ini. Ada sebagian seniman. yang meminta begini. Kenapa kok hanya siang saja? Bisa nggak sampai malam? Usul. Apa namanya itu? Logika kesihakannya antara siang dan malam katanya. Kenapa dibedakan? Sementara, dia membandingkan dengan diskotik. Diskotik itu juga malam kan? Bahkan tidak, bahkan tidak, apa namanya itu, melakukan protokol kesehatan seperti distancing itu. Diskotik itu nggak perlu dibuka? Nggak. Nggak. Cafe-cafe, cafe-cafe. Cafe. Belum. Belum. Aku membuka semua di Jalan. Hah? Kalau dia paling putar di Jalan. Oh, di Jalan. Ini kan Pak Anah yang dibalik ke Jakarta. Buka sini. Di sini, Pak. Kalau malam saya lewat banyaknya. Celeng, celeng. Ini sudah celeng. Bukan. Karena ini kan situasional ya. Nanti dikaji lagi. Iya. Jadi begini, Pak. Begini, begini. Banyak sebagai seniman itu mengalami kerugian. Banyak membatalkan. Yang Tuhan hadir membatalkan karena tidak mau, tidak bisa di siap malam hari ya. Jadi akhirnya banyak sebagian yang sudah masuk dibatalkan. Cuma saja katanya nanggap hiburan, tapi kok malamnya enggak. Akhirnya disitu, seliman, Pak, bagaimana kalau diusukan ke produs desainnya dan bijakannya ratanya. Tetap kami juga akan melakukan protokol kesehatan. Seperti itu. Terus juga ada yang enggak kerja juga, Pak. Bagian lagi itu, kalau penjadinya kan malam. Jadi sebagian sedang. Jadi sebagian sedang. Jadi enggak kerja. Jadi enggak kerja. Jadi senang dulu. Ini enggak berfungsi. Malam itu. Jadi adanya enggak. Mereka berjanji. Kami siap melakukan protokol kesehatan katanya. Yang penting malam diizinkan. Hanya jam 11.00 aja enggak apa-apa katanya. Enggak sampai jam 2.00 pagi jam 11.00 enggak apa-apa. Kami akan mulai lebih sore lebih awal ya. Habis sisa. Habis sisa. Seperti itu, Pak. Semua rata-rata seniman ketika membaca perebuk. Lo ini malamnya enggak. Akhirnya banyak yang batalkan itu, Pak. Mengalami kerugian yang tadinya panjangnya dikembalin lagi. Bapaknya itu. Mungkin gimana katanya ini. Apalagi yang sanjuara. Kalau siang antrinya enggak perlihatan. Iya. Kalau sanjuara lagi. Jadi it's problem. Ini masalah juga, Pak. Mohon kebijakan Bapak. Banyak yang dibatalkan. Banyak yang dibatalkan. Banyak yang dibatalkan. Banyak yang dibatalkan. Kalau siangnya ini beratnya berapa mbak budgetnya kan. Iya. Jadi membayang. Terubayang. Yaudah, bisa gak minus. Hari ini peraturan-peraturan juga baru dibuat. Baru dibuat. Saya ingin bersama. Bukan-beraturan ini. Nanti akan kita pertimbangkan. Siap-siap. Siap-siap. Alhamdulillah. Kami juga menghimbau kepada para MC, Pak. MC yang setiap grup itu kan untuk memberikan satu pengawasan, Pak. Untuk memberikan pengawasan ketika ada orang joget, yang merampat jarak. Itu juga nanti MC yang akan memantau. Yang mengontrol MC. Insya Allah MC-MC Sein Ramayu juga pasti akan melakukan tugas ini, Pak. Karena ini juga tanggung jawab kita bersama. Kebetulan ada persatuan MC juga yang dibimbing oleh Mas Ino perbadi ya. Namanya Sembara. Pembawacara. Host Community. Jadi insya Allah dari para MC itu juga bersama Albu Sentral dan Bagam Sumpahantura akan memantau apa namanya itu pelaksanaan protokol kesehatan seperti itu. Jadi tadi aspirasinya, usulannya sudah dikomodir, nanti akan disampaikan Pak Polres ke Pak Bupati selaku tugas, Pak ya. Sambil melihat pertimbangan, melihat situasi, Pak ya. Saya sih sudah yakin ya, kalau Pak Polres itu saya selalu asal-asal mea saja langsung disampaikan. Pak Polres ini adalah penasihat hukum Ilmu Sentral ini banyak cerita tentang Pak Polres tanpa urus kepada seniman, Pak. Ya, saya sih bahas dari grup, Pak. Di grup ini, Pak. Di grup ini, Pak itu. Ya, memang kadang dari grupnya juga kadang saya kirim. Oke, jadi intinya sih Pak Polres ini langsung menyatakan memang sudah dibolehkan dengan syarat memakui protokol kesehatan tadi ya. Jelas semuanya ya. Oke, sebagai komitmen biar Pak Polres juga tahu ya di sana, Pak kita berdiri. Ya, berdiri. Pak, berdiri. 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 Oke, ini, pokoknya kita tidak usah khawatir ya, seniman yang merasa khawatir dipersulit, diponsep ya. Sekali lagi ya, tadi sudah dijelaskan ya, dengan gamblang aturannya sudah ada. Polset akan memberikan izin apabila rekomendasi ya, dari tim dubus tugas kesamatan untuk Polset ya. Kalau untuk huburan di Indramayu, baik Polres, Pak ya. Kalau untuk tingkat kekuatan Indramayu. Pasti Polset akan mengizinkan, Pak ya. Tidak akan mempersulit, Pak ya. Oke, ya. Kita tos saja, Pak. Biar ini sebagai bentuk komit untuk mulai nyanyi ya. Tiga, Pak-kawasan. Ayo, baik-baik saja. Oke. Oke. Oke, hidup seniman Pandura ya. Hidup. Hidup. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Polres. Terus itu. Amin. Amin. Eh, berdua baik. Minum, minum, minum. Iya, iya. Sudah, Mas. Mas, mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah.